Hai ada laptop Acer katanya ini kalau dihidupkan itu bunyi Bip itu ya kita coba ya jadi bunyi Bipi bunyi terus-menerus kalau sedang buting benar enggak ah iya benar ini itu ya dengerannya jadi di Windowsnya ini kemudian eh berhenti dan dia bunyi Bipi kita coba tekan keyboardnya barangkali dari keyboardnya ada yang bermasalah ini kalau pas dipencet tombol ini bibnya berhenti dan dia jalan eh mungkin juga ya pengaruh dari keyboard ini ada yang mencet terus itu kan seolah-olah mencet terus tadi ini ya coba nanti kita cek di keyboardnya apa tombol n-nya ini memang bermasalah ya Oke ini sedang startup saya tes dengan keyboard tes ini ya dan ini sudah terlihat normal fungsinya masing-masing ini berfungsi dengan baik sekarang coba kita restart saja atau kita matikan ya kita shutdown dulu ya setelah tadi di untuk keyboardnya kita lakukan kalibrasi ya dengan pemeliharaan lah dipersihkan dan sebagainya kita coba hidupkan kembali laptopnya apakah masih bunyi Bip atau sudah tidak ya ya ini sudah proses booting dan sudah tidak punya bunyi Bip lagi ya ini masih menggunakan harddisk jadi walaupun prosesornya Core i3 dia masih menggunakan HDD atau harddisk sehingga untuk proses bootingnya ya lumayan ya membutuhkan waktu mungkin bisa mencapai 1 menitan ya sudah masuk dan sudah bisa digunakan ya 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 jadi tadi ada kemungkinan di tombol bagian sini home kemudian juga tombol N ini yang tadi diperkirakan bermasalah menyebabkan bunyi Bip itu ya 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 ya